Intro Baik, sebenarnya kalau di dalam psikologi ada istilah MTCR itu adalah semacam terapi MTCR terapi di mana seseorang itu mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan emosinya Teknik MTCR itu digunakan untuk seseorang Tentu saja dengan panduan atau pendampingan dari ahli yang memiliki keahliannya Jadi bukan setiap orang boleh melakukan MTCR juga Jadi dia harus punya sertifikasi khusus untuk melakukan MTCR terapi itu Jadi lalu oleh seorang terapis itu didampingi di mana pasien atau klien mengekspresikan unek-uneknya Lalu kemudian juga kesedihannya, kemarahannya terhadap kursi yang kosong tersebut Seolah-olah di kursi itu duduklah sosok orang yang memang menjadi sumber permasalahannya Nah sekarang kalau misalnya kita kaitkan dengan profesi lain Atau mungkin digunakan untuk bidang ilmu lain mungkin saja Apabila memang itu adalah sesuatu yang wajar dan memang sudah termasuk di dalam standar operating procedure yang diakui Ya silahkan dilakukan Tetapi apabila ternyata itu melanggar dan terutama apabila ternyata ada kondisi-kondisi yang menimbulkan Perasaan tidak nyaman, perasaan dipermalukan, terhina, sakit hati, sedih, kecewa, marah Ya tentu saja akhirnya sudah merupakan sebuah indikasi yang lain Mungkin yaitu adanya indikasi kekerasan atau mungkin bisa juga dianggap sebagai psychological abuse, verbal abuse, social abuse Adanya standar kode etik untuk setiap profesi Nah dalam hal ini psikolog, dokter, jurnalis tentu punya standar kode etik tersendiri masing-masing Nah dalam hal ini tentu harus ditanyakan apakah Pak Menteri sebagai korban di sini langsung Apakah mengalami perasaan tidak nyaman tersebut Karena mungkin disudutkan, dipermalukan atau yang lain Nah lalu kemudian kita juga harus lihat dari masyarakat Karena masyarakat pun juga mengalami ini Masyarakat yang menyaksikan itu juga mungkin merasakan emosi negatif Akibat dari praktek kursi kosong ini Nah berarti kan ada korban langsung dan korban tidak langsung Tapi ada juga orang lain yang mengatakan Masa gitu saja kekerasan sih Nah sekali lagi bukan pada kompetensi saya untuk menilai itu sebuah kekerasan atau tidak kekerasan Karena sekali lagi harus ada korban Di mana korban ini harus kita tanyakan nih Dari korban langsung maupun korban tidak langsung Apakah betul ada perasaan-perasaan negatif tadi Apabila iya berarti sudah bisa dijelaskan Tentu ini adalah sebuah kekerasan Tapi saya sendiri sebelum melakukan pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan Baik terhadap masyarakat Tentu saja tidak boleh langsung memberikan pendapat Karena kriteria bullying itu adalah apabila terbukti ada perasaan-perasaan negatif Yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut Dikembalikan bagaimana dengan standar kode etik yang selama ini diterapkan Apakah memang layak jurnalis itu menampilkan sikap yang berpihak atau mungkin tidak objektif Dan bahwa mungkin sudah memiliki tendensius yang akhirnya tidak mencari fakta tapi justru menanamkan fakta Nah yang seperti ini tentu dibahas dari profesi jurnalis sendiri Sebagai mana apabila di dalam psikologi tentu saja kode etik ini jelas Bahwa seorang psikolog harus tetap netral Tugas saya adalah menyampaikan masukan-masukan yang memang harus dinilai kembali Dan tentu saja dipertimbangkan kembali Dan apabila ternyata unsur-unsur tadi yang saya maksudkan terpenuhi Barulah kita bisa memberikan kesimpulan Bahwa perilaku ini termasuk buli atau tidak Dan tentu saja melanggar kode etik atau tidak Harus diputuskan oleh tokoh-tokoh yang dituakan Tokoh-tokoh yang menjadi dewan pakar di profesi jurnalis sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!